Intro Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health Bopeng adalah salah satu jenis bekas jerawat yang cukup dalam pada kulit Umumnya, bekas jerawat ini tidak dapat hilang dengan sendirinya Jika kalian memiliki bopeng, yaitu bekas luka yang tampak cekung seperti lubang atau lukukan kulit Artinya, lapisan kulit bagian dalam mengalami kerusakan Salah satu penyebab kondisi ini terjadi adalah kebiasaan memencet jerawat yang muncul Sebenarnya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan bopeng bekas jerawat Lantas bagaimana sih cara menghilangkan bopeng bekas jerawat demi wajah yang kembali mulus, Sobat? Kalian penasaran? Simak video ini sampai akhir ya dalam temukan jawabannya Inilah cara menghilangkan bekas jerawat bopeng, virus dari Magenta Health Chemical Peeling Salah satu cara yang cukup populer dalam menghilangkan bopeng bekas jerawat adalah chemical peeling Prosedur dengan larutan kimia yang dioleskan di wajah ini Bekerja dengan mengelupasi kulit agar jaringan parut berkurang Umumnya, Sobat, setiap sesi peeling akan menggunakan cairan kimia yang berbeda-beda Namun, bahan utama dari perawatan yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit ini adalah asam glikolat dan asam selisilat Kedua jenis asam tersebut telah diklaim efektif mengurangi bekas jerawat Bagi yang meradang maupun yang tidak Hal ini dibuktikan lewat penelitian dari Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery Penelitian tersebut melaporkan bahwa asam glikolat pada perawatan ini tergolong aman Terutama pada jenis kulit yang lebih gelap Di lain sisi, asam glikolat memberikan keuntungan tambahan karena memberikan efek memutihkan Selain asam selisilat dan asam glikolat, ada berbagai cairan asam lain nih Yang digunakan dalam chemical peeling meliputi asam pirofat dan asam tricoloroacetat Oleh sebab itu, Sobat, chemical peeling disebut efektif sebagai cara menghilangkan bekas jerawat yang bolong Meski begitu, perlu diingat ya bahwa prosedur ini tidak benar-benar menghapus bopeng bekas jerawatmu Nah sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Krim penghilang bekas jerawat Selain chemical peeling, dokter spesialis mungkin juga akan menyarankan krim penghilang bekas jerawat sebagai cara menghilangkan bopeng Sebenarnya Sobat, tanpa resep dokter pun, kalian bisa nih membeli krim penghilang bopeng secara bebas di apotek Cara kerja krim ini pun cukup sederhana Yaitu melembabkan kulit dan mengurangi kejala Seperti gatal dan juga kemerahan Sayangnya, krim penghilang bopeng membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun Agar hasilnya maksimal Maka itu, sangat penting ya untuk memilih jenis krim yang cocok dengan jenis kulit manusia Dan aman untuk menghilangkan bopeng bekas jerawat Kabar baiknya nih, ada beberapa masker yang mengandung bahan seperti dalam krim ini Seperti misalnya, Sentela Asia 3 Sentela Asia Tika Sobat adalah tanaman herbal yang mengandung zat-zat aktif Seperti asitokosid, medakososid, dan asiatik Senyawa tersebut pun dipercaya dapat membantu meredakan iritasi loh Dan memperbaiki lapisan kulit terluar yang rusak Nah jika kalian ragu, sebaiknya konsultasikan dulu ya dengan dokter Untuk mengetahui jenis krim apa yang dapat membantu menghilangkan bopengmu Dermabrasi Dermabrasi adalah salah satu cara yang ampuh untuk menghilangkan bopeng bekas jerawat Dokter atau alih kecantikan biasanya akan memanfaatkan sejenis kawat kecil Halus yang berputar untuk mengangkat lapisan atas kulit lebih dalam Selama masa pemulihan nih, kulit akan ditumbuhi lapisan baru yang lebih halus Hal ini pun bertujuan untuk mengganti kulit yang rusak akibat bopeng Prosedur ini pun dilakukan dengan bios lokal atau umum Tergantung ukuran bopeng yang membutuhkan perawatan Dermabrasi pun lebih banyak dilirik orang Karena membantu menciptakan lapisan dan tampilan yang merata pada kulitmu Namun efeknya tidak akan terlihat instan Karena membutuhkan 10 hari hingga 3 minggu lamanya Perawatan bopeng bekas jerawat ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kulit Karena prosedur yang kurang tepat dapat menimbulkan bekas luka Lalu apa sih bedanya dermabrasi dengan mikrodermabrasi sobat? Bila dermabrasi menggosok lapisan kulit dengan kawat halus Mikrodermabrasi dilakukan dengan bahan abrasif Seperti kristal kecil bikarbonat atau aluminium oksida Cara ini pun dinilai cukup efektif pada bopeng bekas jerawat Yang permukaannya tidak terlalu luas Meski tergolong aman, mikrodermabrasi dapat menimbulkan efek samping loh Ketika sudah dilakukan secara teratur Lantas siapkah kalian melakukannya? Laser Reservasing dan Filler Pada dasarnya sobat Laser Reservasing atau terapi laser Sama seperti dermabrasi dan chemical peeling Yaitu menghilangkan lapisan epidermis Dan mengencangkan lapisan tengah kulitmu Hanya saja cara mengatasi bopeng satu ini Menggunakan laser yang menjanjikan waktu penyembuhan yang lebih cepat Terapi laser ini juga bermanfaat loh Untuk merangsang regenerasi kulit pada bekas jerawat Caranya, kamu harus menjaga area wajah yang ditutupi perban selama 3 hingga 10 hari Agar kulit pulih sepenuhnya Selain laser reservasing atau terapi laser Salah satu perawatan yang sering direkomendasikan Sebagai cara menghilangkan bopeng bekas jerawat adalah dermal filler Dermal filler adalah prosedur suntik wajah Untuk mengangkat luka bopeng Agar ketinggiannya rata dengan kulit aslinya Metode yang disebut mengisi kulit dengan menambal bagian yang bolong ini Sobat menggunakan senyawa tertentu seperti asam hyaluronat dan kalsium hidroksi apatit Hasil dari dermal filler memang bersifat sementara Namun prosedur ini biasanya berlaku beberapa bulan hingga beberapa tahun Tergantung produk yang digunakan ya Meskipun terbilang cepat dan ampuh Cara menghilangkan bopeng ini memiliki beberapa resiko loh Seperti iritasi kulit, infeksi kulit, dan reaksi alergi Oleh sebab itu, selalu konsultasikan dengan dokter spesialis kulit nih Atau ahli kecantikan sebelum memilih dermal filler Sebagai perawatan bekas jerawat kamu Microneedling Sebagai salah satu cara untuk merawat kulit agar tetap awet muda Adalah dengan microneedling Treatment ini seobat juga sering digunakan untuk menghilangkan bopeng bekas jerawat Prosedur ini pun dilakukan untuk menghasilkan kolagen lebih banyak di bagian bekas jerawat yang bolong tadi Cara kerja terapi ini adalah menusukan bagian kulit yang sudah sembuh Agar kulit menghasilkan lebih banyak kolagen Untuk mengisi bekas jerawat yang bopeng Jika sudah terisi, bopeng pun akan lebih tersamarkan Normalnya nih, microneedling perlu dilakukan berulang kali setiap beberapa minggu Para ahli pun merekomendasikan pasien untuk menjalani terapi ini setiap 2 hingga 6 minggu Hasilnya biasanya terlihat dalam 9 bulan ke depan Cangkok kulit wajah Taukah kalian bahwa ternyata kulit wajah dapat dicangkok Dan bisa dilakukan untuk menghilangkan bopeng bekas jerawat Prosedur yang dilakukan oleh dokter ini pun bertujuan untuk mengisi kekosongan di wajah Dengan sepotong kecil jaringan kulit yang sehat Umumnya sobat, kulit yang akan diambil berasal dari kulit di belakang telinga Selain membantu mengatasi bopeng jerawat Teknik ini juga dapat digunakan sebagai perawatan lanjutan setelah dermabrasi Hal ini pun berlaku ketika dermabrasi meninggalkan efek lubang pada kulit wajahmu Selain treatment yang sudah disebutkan tadi sobat Kalian juga bisa lho menggunakan cara alami nih Untuk mengatasi bopeng pada wajahmu Seperti memanfaatkan tomat, kentang, putih telur, dan juga alpukat Kalau sudah menjalani berbagai perawatan, akankah wajah kalian jadi kincelong banget sobat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!